Dunia hiburan lagi-lagi berduga karena kehilangan salah satu sosok artisnya, yakni Vanessa Angel. Karena kecelakaan lalu lintas beberapa waktu yang lalu. Kecelakaan diduga karena supir mengantuk dan mengalami mikroslip saat berkendara. Mikroslip adalah periode tidur yang berlangsung sangat singkat. Kondisi ini terjadi dalam waktu kurang dari 30 detik dan seringkali tidak disadari. Mikroslip bisa saja terjadi kapan saja, bahkan saat sedang bekerja. Nah, bagi masyarakat modern, menatap layar komputer selama berjam-jam saat bekerja sudah menjadi hal biasa. Bekerja membutuhkan konsentrasi tinggi, namun saat mikroslip menyerang, hal ini justru akan mengganggu, baik produktivitas, bahkan keselamatan. Nah, dalam keadaan normal, otak bisa menangkap dan memproses berbagai stimulus. Namun saat kamu kelelahan, konsentrasi otak akan terganggu, sehingga otak akan menjadi lebih terbatas terhadap stimulus yang lebih kuat. Nah, bagaimana cara menghindari mikroslip? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pemirsa TV One. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabrina Raisa. Dan seperti biasa, Pemirsa hari ini saya ditemani oleh partner saya. Yaitu Dr. Haikal. Nah, Pemirsa, kita semua terus berduka atas musibah yang menimpa alamat rumah Vanessa Angel dan suami. Dan semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan meskipun saat ini masih dalam investigasi penyebab dari kecelakaan, namun salah satu penyebab terbanyak dari kecelakaan di jalan raya adalah tidur sesaat atau istilahnya mikroslip. Nah, apa sih mikroslip ini? Di tengah kita sudah ada Dr. Nurul Rahmawati, spesialis saraf. Halo pagi dok, apa kabar? Pagi dok, Dr. Raika, Dr. Sabrina Sehat. Hari ini kita bahasnya seru banget ya, Dr. Rahmawati. Karena mikroslip tidur sesaat itu kadang-kadang katanya si penderitanya itu dia tidak sadar. Kalau dia sedang tidur, yang mengalaminya itu tidak sadar. Nah, kita akan tanya lagi nih sama Dr. Nurul penyebabnya apa, cara memiliki bagaimana, apakah itu hal yang lumrah atau perlu diubati atau bagaimana, dokter. Nah, fakta mitos yang pertama nih dok, nah ini berubahnya pola tidur ini dapat menyebabkan terjadi mikroslip. Fakta atau mitos dok? Fakta dok, Dr. Sesehat. Fakta. Kenapa dok? Ya, jadi begini, durasi tidur kita pada orang dewasa itu sekitar 6-8 jam. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur sekian. Ketika kebutuhan tidur itu tidak dapat terpenuhi, maka besok paginya kita terasa capek, letih. Kemudian itu tadi yang akan menyebabkan mikroslip tadi. Atau kalau misalnya bahasa medisnya itu disebut excessive day sleepiness. Dok, mikroslip ini kan artinya sesi tidur singkat yang berlangsung kurang dari 30 detik dok ya? Iya. Oke, nah ini kan sebetulnya bisa timbul kapan saja dok ya? Benar sekali dok, Dr. Rahmawati. Semua orang bisa mengalami. Semua orang bisa mengalami. Nah, paling rentan di jam berapa dok timbul mikroslip ini? Oke. Sebenarnya jamnya itu kita tidak bisa menentukan dokter Haikal. Tapi pada beberapa kondisi itu akan menyebabkan mikroslip tadi. Misalnya suatu kegiatan yang monoton. Saat nyetir, jalannya lurus aja. Betul, betul. Atau mungkin saat lagi bekerja nih. Sekarang kita kan WFO semua. Di depan laptop terus. Nah, itu pasti akan ada durasi atau fase-fase episode mikroslip tadi. Oke. Dok, ketika seseorang mengalami mikroslip, itu kan dia tidak sadar dok ya? Tiba-tiba tersentak ya? Iya. Nah, tapi menuju ke sananya kita kan kadang nggak tahu dok. Kadang-kadang kita merasa juga kalau kita ngantuk. Ada nggak dok cara untuk menghilangkan atau mencegah supaya kita tidak tiba-tiba mengalami mikroslip dok? Oke. Nah, tapi tentu jawabnya. Siap. Kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, Pak Mirza kembali lagi di Hidup Sehat. Ini tadi tayangan mengenai power nap. Sama-sama tidur dalam waktu yang singkat, tapi bedanya sama mikroslip. Kalau power nap itu selama kurang lebih 30 menit. Nah, kalau mikroslip ini biasanya kira-kira sekitar 30 detik ya, Dr. Haika. Iya. Nah, dok kan sebetulnya orang yang mau ngantuk, orang yang mau mengalami mikroslip itu kan kadang dia tahu dok. Nah, tapi bagaimana cara supaya bisa segera menghilangkan mikroslip ini dok? Oke. Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan tuh. Salah satunya prevensi kita untuk menghindari mikroslip tadi, yang pertama adalah power nap dok. Jadi power nap itu tidur selama 30 menit. Kita istirahat agar nanti kita bisa aktivitas kembali, badan kita bisa seger lagi dan kita bisa melakukan aktivitas lagi. Itu yang pertama, power nap. Jadi tidur, istirahat selama 30 menit. Yang kedua, kita bisa minum kopi dok. Ya, tentunya kalau dalam pengobatan ini sendiri, kafein atau bisa kita temukan di dalam kopi, kemudian teh, nah itu dosisnya bisa antara 50 sampai 150 miligram. Itu pertolongan pertama kalau kita ngantuk. Kafeinnya dok? Iya, kafeinnya. Nah, tapi si kafein ini bekerja di 30 menit setelah kita minum. Nah, sehingga kan masih ada waktu lelah nih. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir, kemudian ngantuk, ya kita pinggirin dulu deh biar aman. Kita pinggirin dulu, kita sambil istirahat, kita cari kopi. Terus kemudian nanti kalau sudah seger lagi, baru kita bisa lakukan aktivitas kembali. Kemudian yang ketiga, kita bisa perbaiki pola tidur di malam hari kita. Apakah kebutuhan tidur kita ini sudah cukup atau belum? Kalau memang belum, kita tentunya harus perbaiki. Salah satunya dengan olahraga, kemudian makan makanan yang baik. Kalau kafein ini tidak boleh diminum malam hari, jangan kebalik. Nanti kalau tidur malam hari, malam harinya insomnia, paginya atau siangnya jadi micro sleep tadi. Dok, bagaimana dengan misalnya nih kita melakukan gerakan stretching ketika kita merasa mengalami, akan mengalami micro sleep dok? Apakah ada stretching tertentu yang dapat kita lakukan? Oke, kalau stretching sendiri sih sebenarnya kita bisa, pada prinsipnya micro sleep ini bisa terjadikan pada saat kegiatan yang monoton. Betul. Maka kita bisa, gimana ya, bikin aktivitas baru. Nah, salah satunya dengan stretching tadi. Jadi, stretching tadi bisa dilakukan apa aja lah, kalau di jalan yang bisa kita lakukan misalnya stretching tangan gitu, kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan ringan gitu, biar badan kita seger lagi. Dok, ini kan kalau masyarakat ingin tahu dok ya, gerakannya itu seperti apa dok yang mudah dilakukan ketika kita akan mengalami micro sleep? Oke, tentunya gerakan ini yang bisa kita lakukan di, misalnya ini di dalam mobil ya dok ya, atau bisa kita lakukan sambil duduk. Kita bisa lakukan sepertinya stretching, peregangan-peregangan ringan aja, kemudian ke atas, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa miring ke kiri, ke kanan, itu aja sebenarnya sudah cukup sih, sambil kalau misalnya ini kita cari teman ngobrol, biar kita tidak ngantuk. Betul. Tapi, kadang-kadang dok ya, mungkin dok saya juga pernah ngalami nih, kalau kita habis makan dok ya, itu kadang-kadang kita menjadi mudah mengalami micro sleep. Ini fakta atau mitos dok? Fakta dokter. Fakta. Iya, jadi ketika kita makan, terutama yang karbohidratnya tinggi, maka tubuh kita tuh glukosanya meningkat. Nah, glukosanya meningkat tadi akan menyebabkan neurotransmitter atau zat kimia di dalam tubuh kita akan berubah. Salah satunya serotoninnya kita meningkat, kemudian melatonin kita meningkat, di mana ini akan memicu kita. Ini zat kimia yang dibutuhkan untuk tidur. Oleh karenanya kalau kita habis makan ngantuk, itu adalah hal yang normal. Nah, jadi kalau misalnya dok ya, kalau kita mau berpergian jauh nih, mau nyetir lewat jalan tol, sebaiknya kita berapa jam untuk mengatur jam makan kita, supaya kita tidak ngantuk. Oke. Tidak ada rekomendasi khusus sih berapa jamnya, tapi kalau saran saya itu hindarin makanan yang mengandung terlalu tinggi karbohidrat. Karbohidrat di mana tadi ya dok ya? Ya, mungkin kita ganti dulu dengan protein seperti itu. Dokter, ngomong-ngomong masalah gula nih dok, katanya nih micro sleep ini lebih sering terjadi kepada penderita diabetes dok. Nah, itu fakta atau mitos? Ini juga fakta. Pada prinsipnya, apa yang terjadi dalam diabetes itu sama seperti kejadian yang pada orang makan tadi. Abis makan, gulanya tinggi kemudian akan merubah zat-zat kimia di dalam tubuh kita sehingga menyebabkan kita mudah ngantuk. Seperti itu. Diabetes ngaruh ya dok ya. Iya. Kemudian selain diabetes, banyak faktor atau penyakit lain yang bisa menyebabkan eksesif daytime sleepiness tadi. Salah satunya darah tinggi, obesitas. Nah, ini juga perlu dihindari. Kemudian misalnya penyakit-penyakit gangguan saraf seperti stroke, kemudian restless leg syndrome, restless leg itu gerak kalau saat tidur kakinya gerak-gerak. Atau Parkinson dan penyakit saraf lainnya. Selain rasa mengantuk yang memang kita rasakan, sebetulnya tanda-tanda apa saja sih yang kayaknya kita nih akan mengalami micro sleep. Misalnya tiba-tiba kita nggak nyambung diacak bicara atau gimana dok. Oke, biasanya kita nggak menyadari nih bahwa kita ternyata menderita micro sleep. Nah, ini mungkin bisa misalnya kita lagi aktivitas, tiba-tiba kepala kita terkantuk atau tersentak gitu. Salah satunya itu. Kemudian kita jadi tidak fokus. Nah, itu juga tentunya. Atau produktivitas kita jadi menurun karena mengantuk tadi. Itu bisa kita konsultasikan ke dokter saraf terdekat. Wah, dokter, berarti artinya si micro sleep ini dia bukan suatu penyakit ya dok ya? Lebih keserangan gitu dok atau bagaimana? Ya, kalau misalnya masih ringan sih ini suatu gejala aja ya. Gejala. Bisa kita perbaiki dengan pola hidup tadi, dengan memperbaiki sleep hygiene, olahraga, kemudian tidurnya, malam hari diperbaikin dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya sudah sering banget, maka kita perlu memikirkan diagnosis yang lebih lanjut. Salah satunya narkolepsi yang tadi sudah disebutkan sebenarnya di bahasan kita. Seringnya itu seberapa sering sih dok? Sehingga kita harus waspada nih, kayaknya ini harus minta pertolongan dokter nih. Oke. Kalau dibilang seberapa seringnya sih tidak ada hal yang khusus ya. Tapi gini, misalnya gini, kita lagi ngobrol. Orang normal itu tidak mungkin lagi ngobrol, tiba-tiba langsung tidur. Nah, ini ada kejadian namanya narkolepsi, ketika kita ngobrol aja atau aktivitas itu, maka dia tidur bisa. Ini kita lagi ngobrol gini dok, tiba-tiba saya tidur. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau narkolepsi ini nyakit? Itu harus konsul. Kalau narkolepsi ini suatu penyakit ya dok ya? Ini suatu penyakit. Jadi kalau micro sleep lebih untuk menjaga sleep hygiene tadi ya dok ya? Iya, kalau micro sleep ini hanya gejala ringan ya. Baik dok, tips kepada masyarakat supaya masyarakat puas pada. Jika mengalami tidur sesaat atau micro sleep, apalagi bagi yang sedang mengembudikan kendaraan. Silahkan dok. Oke, yang pertama ini biasanya disebabkan karena aktivitas yang monoton. Sehingga diperlukan teman ngobrol saat lagi nyetir. Satu itu. Yang kedua, kalau memang ngantuk banget, nggak usah dipaksain. Segera minggir, cari kopi, tidur, power nap tadi sekitar 30 menit. Habis itu kalau udah segar baru melanjutkan perjalanan. Yang ketiga, bisa ditemani oleh kopi. Cangkir kopi untuk menjaga, biar mata kita ini terjaga. Salah satunya itu. Cemilan juga mungkin bisa dok ya. Tapi jangan yang karbohidratnya tinggi. Nah itu dia. Cemilannya juga sehat ya dok ya. Baik dok, terima kasih pemerintah. Oke, sama-sama. Jadi pemirsa, penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan menyadari bahwa kita mengalami mikroslip. Dan ingat, kalau lagi menyetir, maka tepikan kendaraan, istirahat. Dan ingat, ketika Anda berkendara, Anda juga membawa keselamatan penumpang. Jadi ingat sekali untuk selalu menjaga keselamatan kita semua. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang benjolan doksa nih. Nah, itu dia. Biasanya tuh masyarakat kalau misalkan dengar kata-kata benjolan, apalagi dokternya sudah mendiagnosis misalkan, oh ini ada tumor. Wah, langsung panik kan. Apa sih tumor benjolan itu? Nah, pemirsa kita akan membahasnya saat lagi. Jangan kemana-mana tetap di Hidup Sehat.